Donasi dakwah Yufit, yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah Al-Fatihah Para pemirsa Yufit TV dimanapun anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita masih setia mendengarkan cerita dari sahabat yang mulia. Yaitu sahabat Ka'ab bin Malik r.a. Kisah tentang pertaubatan beliau dari kesalahan besar yang telah dilakukan, yaitu tidak mengikuti peperangan tabuk. Pada kesempatan yang lalu telah diceritakan bahwa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat ke tabuk, maka Ka'ab bin Malik pun mulai keluar di jalan-jalan Madinah terlihat sangat lengang. Lengang apa lengang? Terlihat sepi, langka uang. Tidak ada orang. Kecuali beberapa kelompok saja. Yang tinggal di Madinah itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah Mereka orang-orang yang ma'ruf bergelimang dengan kemunafikan. Ini yang pertama. Jadi selama Ka'ab bin Malik jalan-jalan di Madinah, di saat kepergian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya ke medan perang tabuk, di Madinah tinggal tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah Kelompok orang-orang yang bergelimang dengan kemunafikan. Ya ini munafikun, orang-orang munafik. Yang mereka dengan berbagai alasan tidak mengikuti peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan panas-panas kayak gini kok perang. Tidak usahlah kalian berangkat. Ada yang beralasan, kita ini akan ketemu dengan orang-orang kulit, kulit putih. Di mana nanti akan ketemu juga dengan wanita-wanita mereka. Kita bisa-bisa terfitnah oleh wanita-wanita mereka. Udah daripada terfitnah mendingan tidak berangkat saja. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang-orang munafikun. Dan semuanya tidak benar. Kedua adalah kelompok orang-orang ashabul a'adhar. Orang-orang yang memiliki udhur. Orang-orang yang sudah tua. Orang-orang buta. Orang-orang pincang. Orang-orang yang tidak memiliki perbekalan sama sekali untuk berangkat ke Medan Perang Tabuk. Dan ketiga adalah orang-orang yang diberi tugas untuk berjaga-jaga di kota Madinah. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya di sana ada beberapa sahabat yang lain yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di kota Madinah. Kemudian berjalan waktu sampai kembalilah Rasul salallahu alaihi wasallamah. Dan begitu datang di masjid An-Nabawi. Masuk ke dalam masjid. Dan jangan bayangkan masjidnya itu gedung yang megah, berlapiskan marmer. Yang sekarang ini Anda mungkin saksikan apabila berkunjung ke masjid An-Nabawi. Masjid yang lantainya adalah lantai pasir. Kemudian tiang-tiangnya adalah pohon-pohon. Batang pohon kurma. Kemudian atapnya adalah daun. Daun-daun rumbia kalau orang bilang mungkin ya. Idkhir ya. Sejenis alang-alang gitu. Jadi sederhana sekali. Datang Rasul salallahu alaihi wasallam. Dan mulailah orang-orang berbondong-bondong untuk meminta udur kepada Rasul salallahu alaihi wasallam. Meminta maaf atas ketidak ikut sertaan mereka. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, ada yang beralasan begini, ada yang beralasan begitu. Dan semua diterima oleh Rasul salallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka bersumpah oleh Rasul salallahu alaihi wasallam pun diterima sumpah mereka. Dimohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun masalah hatinya diserahkan oleh Rasul salallahu alaihi wasallam kepada Allah. Rasul salallahu alaihi wasallam hanya menghukumi zahir mereka. Alasan mereka apa? Diterima. Mereka bohong, mau dusta. Rasul salallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang hal itu. Dia hanya segedar menerima zahirnya saja. Sedangkan isi hati mereka diserahkan kepada Allah. Datang giliran Ka'ab bin Malik. Ta'al. Kemari kamu wahai Ka'ab. Maka datanglah Ka'ab bin Malik dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam kepada Rasul salallahu alaihi wasallam. Falamma salam tutabas kama tabas sumal mugtab. Tatkala aku mengucapkan salam, bukannya dijawab. Bukannya dijawab. Malah disambut dengan senyum. Kalau bahasa kita mungkin senyum sinis. Senyum yang mengandung kemurkaan. Gimana itu? Pokoknya bisa dibayangkan. Dari orang yang berjasa kepada kita. Orang yang kita hormati. Orang yang kita takuti. Orang yang sangat berwibawa. Dia itu utusan Allah. Bukan hanya utusan manusia. Utusan Allah. Senyum mengandung kemurkaan pada kita. Maka ketika ditanya ada apa engkau wahai. Di sini ada faedah bahwa apabila seorang ingin memberikan pelajaran kepada orang lain. Boleh dia tidak menjawab salam orang tersebut. Akan tapi pembahasan ini tolong jangan dicomot begitu saja. Ini adalah pembahasan hajr. Ini boykot kepada sesama muslim. Dan itu ada kaedah-kaedahnya yang harus kita perhatikan. Tidak sembarangan kita menerapkannya. Kita harus tahu tentang maslahat dan mafsadat yang mungkin timbul dari perbuatan kita. Apa manfaat kita dalam memboykot seseorang. Apa mafsadat yang kita khawatirkan timbul. Kemudian kita timbang mana yang lebih besar maslahat dan mafsadatnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Di sini Rasulullah SAW mulai memboykot Kaab bin Malik. Mulai dari tidak menjawab salamnya. Dikucilkan Kaab bin Malik. Kemudian ditanya ada apa engkau wahai Kaab. Saya lihat engkau sudah menyiapkan. Bukankah engkau sudah menyiapkan kendaraanmu. Tapi kenapa kau tidak berangkat. Maka Kaab bin Malik mengatakan. Duhai Rasul SAW. Seandainya aku ini duduk di depan seorang dari ahlu dunia. Penguasa dunia. Nisaya aku akan bisa berkilah di hadapannya dengan sekian alasan. Karena aku adalah orang yang pandai berdebat. Aku adalah orang yang pandai berdebat. Akan tetapi yang di hadapanku adalah engkau ya Rasulullah. Kalaupun saat ini aku mengucapkan sebuah ucapan yang engkau ridho sekarang. Menjadikan engkau ridho kepadaku sekarang. Pasti Allah suatu saat akan menerangkan kepadamu. Dan membuat kamu murka kepadaku. Ya ini Allah pasti akan membongkar rahasiaku. Maka ya Rasulullah aku jujur. Tidak punya alasan. Maka kata Rasul SAW. Ya sudah sana. Tunggu keputusan Allah atas dirimu. Berbondong-bondong. Saudaranya Kaab bin Malik. Orang-orang kabilahnya Kaab bin Malik. Mengikuti Kaab bin Malik. Mengatakan kenapa kamu tidak. Meminta udhur saja kepada Rasul SAW. Bukankah kamu tidak pernah berbuat salah selama ini. Kalaupun kau meminta maaf. Nisaya sebagaimana orang-orang lain. Akan memaafkan engkau. Kamu tidak pernah salah. Hampir saja Kaab bin Malik mengikuti keinginan mereka. Lihat. Ini dorongan teman-teman yang tidak baik. Ini pentingnya pilih apa? Pilih teman. Tapi sebelum memutuskan untuk kembali. Kaab bertanya. Adakah orang yang mengalami nasib serupa denganku? Kata mereka. Ya ada dua orang. Siapa mereka? Murarah dan Hilal. Ingat singkatannya apa? Makkah. Murarah. Kaab. Hilal. Murarah dan Hilal. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kata mereka. Rasul SAW mengatakan kepada mereka berdua. Persis seperti yang dikatakan kepadamu. Karena mereka berdua pun persis mengatakan. Apa yang dikatakan engkau kepada Rasul SAW. Kemudian Kaab mengatakan. Dua orang ini dalam hati. Dua orang ini adalah ahlu badar. Peserta. Perang. Badar. Veteran perang badar. InsyaAllah. Perang uji keimanan. Maka. Sudahlah. Kalau yang mirip dengan aku adalah dua orang yang soleh. Maka aku pun akan tetap bertahan. Akhirnya Kaab bin Malik terus bertahan. Untuk tidak meminta maaf. Atas kesalahan dia. Meminta udur. Tidak bersumpah atas kesalahan dia. Maksudnya. Meminta udur. Dan tidak bersumpah-sumpah palsu. Atas kesalahan dia. Tiga orang ini bertahan. Dua orang sudah tua-tua. Sehingga mereka banyak tinggal di rumah. Menghabiskan waktunya dengan apa? Dengan nangis. Sementara Kaab bin Malik. Seorang pemuda. Yang masih kuat. Dia berjalan-jalan. Masuk ke pasar. Sengaja menemui orang-orang. Berusaha untuk ngetes. Coba salamku. Dia salam. Ternyata diacuhkan oleh orang-orang. Masuk ke masjid. Dekat-dekat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencuri-curi pandang. Dari Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu. Kalau lagi salat. Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Memandang dia. Ini menunjukkan bahwasannya melirik. Dalam salat. Itu masih dalam batas dibolehkan. Beda dengan iltifat. Melirik karena hajjah. Karena ada kebutuhan. Tapi sunnahnya. Orang salat. Pandangannya kemana? Ketempat. Sujud. Tapi ketika dibutuhkan. Melirik itu. Masih dalam batas dibolehkan. Sedangkan iltifat. Nengok. Gini. Nengok. Itu ikhtilas. Yakhtali suhus syaitan. Itu adalah. Curian syaitan. Atas orang yang. Yang salat. Apalagi kalau. Ada cerita. Jamaah haji Indonesia. Pertama kali datang. Ke Madinah. Kan ada payung yang. Ini gitu kan. Begitu dia salat. Allahu Akbar. Pas payungnya membuka. Ya orang desa ya. Lihat payung itu. Salat dulu. Masya Allah. Masya Allah. Ya orang desa ya. Kadang. Apa. Kita ini kadang. Takjub dengan. Sesuatu. Padahal kita. Gak sadar. Kalau kita di dalam. Kondisi. Salat. Kaab bin Malik. Dia berusaha curi-curi pandang. Yakni mencari perhatian. Dari Rasul. Salallahu alaihi wa sallam. Kalau dia sudah salah sesolat. Segera dia berpaling kepada Rasul. Salallahu alaihi wa sallam. Tapi Rasul. Salallahu alaihi wa sallam. Pun memalingkan wajahnya. Tidak mau melihat. Kaab bin Malik. Terus. Sampai saudaranya. Yang paling dia cintai. Kerabatnya. Yang dia. Paling dia. Dekat dengan dia. Pun ketika ditanya. Kamu ini. Kamu ini yakin kan. Kata Kaab bin Malik. Saya ini adalah seorang. Yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Dim. Sampai akhirnya menjawab. Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya tidak tahu tentang imanmu. Masya Allah. Nangis Kaab bin Malik. Maka kemudian. Terus. Dia menjalani hidupnya. Dengan penuh kesempitan. Kesulitan. Hati. Bumi yang tajinnya dia. Kenal sekali. Medinah yang dia. Akrab sekali dengannya. Seakan-akan bumi dan tempat yang asing. Tidak ada seorang pun yang kenal dengan dia. Sampai datanglah suatu hari. Ketika dia sedang ke pasar. Datanglah enabati. Para petani. Orang-orang yang berbaju. Seperti petani. Yang biasanya datang dari negara Syam. Jual beli. Dan ternyata sebetulnya orang-orang ini adalah utusan Raja Ghassan. Raja Ghassan adalah salah satu raja di Jazirah Arap. Akan tetapi tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Musuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di perang tabuk. Raja Ghassan ini membawa surat lewat orang-orang tadi yang menyamar menjadi petani. Atau mungkin mereka adalah petani. Kemudian menyerahkan surat kepada Ka'ab bin Malik. Yang isinya. Yang isinya. Maka dibaca oleh Ka'ab bin Malik. Ternyata isi suratnya. Amma ba'du fa'innahu qat balagana anna sahibaka qat jafaka. Adapun sesudah itu. Kata Raja Ghassan. Sesungguhnya kami telah mendengar bahwa temanmu, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengucilkan dirimu. Walam yajal kallahu bidari hawanin wala mudi'ah. Ingat bahwa Allah tidak akan menyianyikan engkau. Masya Allah. Rayuannya inilah. Saya dengar Muhammad telah mengucilkan kamu. Kamu ini orang yang terhormat. Kamu orang yang punya kedudukan. Ingat Allah tidak akan menyianyikan kamu. Falhaq binan wasik. Bergabunglah bersama kami. Kami akan hormati dirimu. Masya Allah ini. Fa'kultuhina qara'tuha. Ini tawaran ini. Dia dijauhi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan. Sempit rasanya. Bumi yang tadinya apa? Lapang. Rasanya sudah sempit sekali. Datang penawaran yang luar biasa. Dari Raja lagi. Masya Allah. Tentunya iming-iming dunia itu sudah apa? Di depan. Di depan mata. Fa'kultuhina qara'tuha. Maka begitu aku membaca surat itu. Aku pun berkata. Dalam hatiku tentunya. Wahadihi aydan minal bala'i. Ini ujian lagi. Saya sudah diuji dengan dosa. Tidak ikut perang tabuk. Sekarang taubat saya diundurkan. Belum jelas nasib saya. Sudah datang pula ujian ini. Masya Allah. Allah. Kalau mencintai seseorang. Ibtalah. Akan diuji. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna allaha iza ahabba. Qawman. Ibtalah. Allah SWT. Kalau mencintai seseorang. Akan uji orang itu. Allah akan uji orang. Orang tersebut. Jadi. Ketika Anda. Kita mendapatkan ujian dalam kehidupan. Musibah dalam kehidupan. Jangan suudhon kepada Allah. Tidak perlu pula bertanya. Dosa apa aku ya Allah. Sehingga kau uji aku dengan semacam ini. Kalau dijawab malu kita. Dosa kamu banyak. Jadi kita ini jangan sok suci. Dosa apa aku ya Allah. Kau uji dengan semacam ini. Karena kalau dijawab kita malu. Dosamu itu banyak. Terus bagaimana sikap yang benar. Koreksi. Kalau memang merasa dirinya ada kesalahan. Koreksi. Tidak usah bertanya dan protes kepada Allah. Ya Allah. Dosa apa aku. Kok kau uji semacam ini. Seakan-akan aku ini enggak dosa. Ya. Jadi bersabar. Koreksi kalau memang ada kesalahan. Jadi terkadang ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang. Itu adalah Allah ingin mengangkat derajat orang-orang tersebut. Barangkali Anda adalah termasuk hamba-hamba Allah yang disediakan tempat yang tinggi di surga. Akan tetapi amalan Anda tidak bisa mencapai derajat tersebut. Maka Allah ingin mengangkat Anda dengan ujian bentuk lain. Kasih musibah. Supaya dosanya habis. Sehingga derajatnya naik. Dan begini. Kemudian kata Ka'ab bin Malik. Maka aku bawa surat itu ke tungku pembakaran. Kemudian saya bakar. Kalau kita mungkin simpen dulu. Nanti kalau memang kepepet. Sebagai bukti undangan ini. Tapi kalau Ka'ab bin Malik. Langsung ini ujian ini. Bakar. Kemudian kata Ka'ab bin Malik. Hatta idha matat arba'un minal khamsin. Sehingga ketika berjalan empat puluh hari. Dari kejadian lima puluh hari. Sehingga kalau sudah berjalan empat puluh hari. Dan wahyu belum juga turun. Belum ada keputusan tentang kami bertiga. Empat puluh hari. Masya Allah. Lama enggak itu? Kalau yang enggak punya masalah. Cepat. Tapi kalau yang banyak masalah. Lama. Apalagi kalau dikejar-kejar. Hutang. Empat puluh hari rasanya apa? Lama banget. Gitu kan. Taib. Ida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'atini. Tiba-tiba. Datanglah rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Faqal. Rasulu rasulillah. Datanglah utusan rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Yang datang siapa? Utusan. Utusan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Dia berkata. Menyampaikan pesan dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'amuruka an ta'atazila imra'atak. InsyaAllah. Sesungguhnya rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menghindari perempuanmu. Ini menghindari istrimu. Ta'atazim. Tadinya serumah dengan istri. Masih ada yang menghiburnya di rumahnya. Ketemu, lihat, istri, senang. Sekarang diperintahkan untuk pisah. Faqultu utallikuha ammada af'al. Apa yang diperintahkan rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Apakah aku harus mentalaknya? Ataukah bagaimana? Lihat. Husnudunnya Ka'ab bin Malik tetap terjaga. Pada rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan jawabannya apa-apaan lagi ini? Tidak. Tapi Ka'ab mengatakan perincian perintahnya gimana? Saya harus mentalaknya? Ataukah saya harus bagaimana? MasyaAllah. Keimanannya luar biasa. Berkata utusan tersebut tidak. Tidak. Tidak perlu ditalak. Tapi tinggalkan dia. Menjauhlah engkau dari dia. Dan jangan dekati dia. Dan rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengutus utusannya kepada dua orang yang senasib denganku. Yaitu murarah dan hilal. Maka aku pun segera berkata kepada istriku. Pulanglah kamu ke keluargamu. Tinggallah kamu sementara di sana. Sampai Allah turunkan keputusan tentang hal ini. Berat sekali itu. Sudah 40 hari. Tidak ada teman yang nyapa. Di Sapa tidak mau menjawab. Salam tidak dijawab. Tidak ada yang ajak dia bicara. Istrinya satu-satunya orang yang masih tetap tinggal di rumahnya. Disuruh untuk berpisah. Kamu sekarang pulang dulu ke rumah orang tuamu. Tunggu sampai ada keputusan dari Allah. Faja'at imra'atuh hilal bin umayyah. Datanglah istri hilal bin umayyah. Maka istrinya ka'ab pun pulang ke rumahnya. Dia pun tinggal sendirian di rumah ka'ab bin malik. Sementara istrinya bilal, istrinya hilal bin umayyah. Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istrinya hilal. Ingat hilal dan murarah adalah dua orang yang sudah apa? Tua. Ya Rasulullah, inna hilal bin umayyah syaykhun da'i' Laisalahu khadim. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya suamiku yang bernama hilal bin umayyah adalah orang yang sudah tua, da'i' lemah, tidak ada pembantu. Dia tidak punya tenaga sudah. Fahal takrohan akhdimah, apakah aku tidak boleh? Apakah engkau tidak mengizinkanku? Engkau tidak suka kalau aku tetap membantunya? Lihat, wanita yang beriman. Diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan protes. Langsung apa-apa ini perintah? Suamiku sudah tua. Kok saya disuruh pergi? Tapi dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakannya Rasulullah, kalau aku tetap membantu, apakah engkau membenci? Engkau tidak suka? Karena dia tidak punya pembantu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, La walakin la yakroban neki. Tidak apa-apa katanya. Tapi ingat, dia jangan berusaha dekati kamu. Faham ya kata dekati ini? Sudah? Sudah faham ya? Fakalat, maka berkata istrinya Hilal bin Umayyah, innahu wallahima bihi min harakatin ila syaih. Ya Rasulullah, dia itu tidak bisa gerak sama sekali. Ya ini sejak kejadian boykot itu, adanya cuma lemes, nangis, lemes, nangis. Masya Allah. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi makana ila yaumihada. Demi Allah ya Rasulullah. Dia terus nangis sejak kejadian kau boykot sampai hari ini. Lihat penyesalan orang yang berbuat salah. Sementara sebagian orang berbuat salah ketawa-ketawa. Bangga dengan kesalahannya. Ini hakikat taubat. Menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Fakala li ba'du ahli, maka berkata sebagian keluarga ku, kata Ka'ab bin Malik. Jadi akhirnya diizinkan istrinya Hilal, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk merawat suaminya karena sudah tua, tidak bisa apa-apa, tidak selera untuk hidup. Tidak selera untuk hidup. Fakala li ba'du ahli, adapun kerabatku, sebagian kerabatku, kata Ka'ab bin Malik, berkata kepadaku, lawista' dhanta Rasulullah fim ra'atik, coba kamu itu minta izin kepada Rasul SAW seperti yang dilakukan istrinya Hilal. Masya Allah. فَقَدْ أَذَنَا لِمْرَأَةِ هِلَلْ بِنْ أُمَيَّا Ka'ab bin Malik mengatakan, لا أَسْتَعْدِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ Aku tidak akan minta kepada Rasul SAW. Saya tidak mau minta izin. Saya tidak mau minta izin kepada Rasul SAW untuk meminta istriku supaya tinggal di rumahku. Tidak. وَمَا يُدْرِينِ مَا ذَا يَقُلُ رَسُولُ Sallallahu Alaihi Wasallam Karena aku ini adalah seorang pemuda. Orang yang masih kuat. Malu. Ka'ab bin Malik apa? Malu minta izin kepada Rasul SAW. فَلَبِسْتُ بِذَلِكَ أَسْرَتْ لَيَالِ Maka aku pun tinggal sendirian tanpa keluarga, tanpa sanak, famili, tanpa istri. Sepuluh malam. Masak dewek. Gelibak-gelibak. Dewek. Nyetrika. Dewek. Nekono setrika. Anda akan mengetahui betapa berharganya istri ibu anak-anak Anda. Tadkalah istri Anda sakit. Rumah itu dikebek-beletuk. Bocah-bocah orang kopen. Masakan. Masakan yang mbokwar terus. Mbokwarung. Rumah jadi berdebu. Anak tidak terpelihara. Masakannya monoton itu. Terus beli di warung terus. Mungkin yang bujangan. Karena belum pernah merasa punya istri. Santai-santai saja. Masak si ustadz. Buktikan. Caranya adalah dengan menikah. Kasian kalian itu. Masya Allah. Jadi. Mumpung istri Anda sehat. Mumpung istri Anda masih ada. Hargai. Gakwek akan kopi. Orang dimatur nuun. Anda nyapu. Jaluknya dimatur nuun. Anda dibikinkan kopi tiap hari. Tidak pernah. Terima kasih. Begitu giliran Anda batu. Ngepeni. Benjaluk dimatur nuun. Bujo direwangi rata motor nuun. Subhanallah. Istri Anda tiap hari kerja. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Tidur lagi Anda. Kadang kita ini terima kasihnya. Masya Allah. Mahalnya orang karu-karuan. Ngedab-ngedabi. Masya Allah. Sepuluh malam Ka'ab bin Malik tanpa keluarga. Fakamu lalana khamsun laylah minhini an-naha minhini nahyin an-kalamina. Maka lengkatlah sudah lima puluh malam. Semenjak hari pertama. Maka para sahabat dilarang untuk mengajak bicara kepadaku. Kemudian suatu saat di pagi ke lima puluh. Malamnya lima puluh hari paginya. Berarti hari ke lima puluh satu. Aku melakukan sholat subuh di atas atap rumah. Ini bukan gedungnya rata begitu ya. Dia melakukan sholat di atas. Kok enggak di masjid? Di masjid dicuekin. Di masjid dicuekin. Enggak ada yang ngajak dia bicara. Enggak ada yang salam kepada dia. Mungkin orang-orang jejeran sama dia saja rasanya giguk. Karena betul-betul diwanti-wanti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang boleh bicara. Enggak ada yang boleh salam. Jadi jejer sejam mungkin rasanya apa? Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab semakin rasa sempit. Akhirnya dia suatu hari di hari ke lima puluh satu. Tetap dia sholat subuh. Masya Allah. Jadi cobaan apapun yang menimpa kita. Kewajiban tetap kita. Jalankan. Ketika sholat subuh. Ketika aku sedang duduk setelah sholat subuh. Dalam kondisi hatiku seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Bumi itu terasa sempit yang tadinya sangat lebar. Anda mungkin tidak akan bisa merasakan kalau belum merasakan. Saya pernah merasakan dari satu orang saja. Satu orang saja. Itu rasanya Masya Allah Masjid Nabawi yang tadinya luas. Kayaknya kepenet di kepala saya. Itu pun orang itu bukan siapa-siapa. Sama-sama duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Hanya dalam perbedaan satu masalah fikir saja. Antara duduk tawaruk sama duduk iftiros di rokaat yang kedua dalam sholat. Sunnah. Apakah duduknya begini? Ataukah duduknya kayak tersahud awal? Itu saja. Itu yang ngunek-ngunek ke saya. Masya Allah. Saya sholat di samping dia. Terus dia sudah mengatakan saya dengan sesuatu yang. Waliyadubillah tidak layak. Tapi dia tetap sholat di samping saya. Itu masjid Nabawi yang tadinya luas. Doko alayyal masjidu bimakana rahubah. Ini seakan-akan masjid itu sempit yang tadinya padahal terasa apa? Luas. Ada AC-nya. Lantai-nya lantai marmer. Suara imamnya mendayu-ndayu. Itu hilang. Baru satu orang. Dan bukan siapa-siapa. Ini Ka'ab bin Malik. Rasul s.a.w. Para sahabat yang mulia di situ ada. Ada sepuluh orang mubasyaru nabil janda. Ada sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Semuanya tidak boleh mengajak bicara. Ada peserta-peserta Perang Badr. Tidak boleh mengajak bicara. Ada peserta Bayatul Ridwan. Tidak boleh mengajak bicara pula. Bayatul Ridwan sudah terjadi belum ya? Bayatul Ridwan itu tahun ke-6. Sebelum Fatuh. Fatuh Makkah. Hudaibiyah. Itu tidak boleh bicara. Masya Allah. Jadi kayak apa rasanya coba? Saya betul-betul bisa merasakan karena pernah kejadian kayak gitu. Wih sempitnya bukan lain. Nah dalam kondisi seperti itu. Qaddaqat alaya nafsi. Jiwaku sudah sangat sempit. Waddaqat alaya al-ardhu bima rahubat. Dan bumi yang tadinya luas terasa sangat sempit. Tiba-tiba aku mendengar ada suara berteriak yang keras dari puncak Bukit Salak. Bukit Salak itu gunung kecil di kota Madinah. Ya kulu bi'ala sawti. Dia teriak dengan suaranya yang keras. Ya Ka'ab bin Malik Absir. Wahai Ka'ab bin Malik kabar gembira. Gapanya. Masya Allah. Rasanya gimana? Luar biasa. Aku tiba-tiba langsung sujud. Belum tahu loh kabar gembiranya apa. Tapi ini yang sudah jelas ditunggu-tunggu. Biasanya ini kabarnya kabar buruk. Orang tidak mau jawab salam. Orang tidak mau nyapa orang ini orang ini. Ini ada kabar gembira. Langsung sujud ke A'ab bin Malik. Tahu nih kira-kira apa. Masya Allah. Kemudian. Aku yakin pasti telah datang jalan keluar. Maka ternyata Rasulullah SAW mengumumkan kepada umat manusia bahwa Allah telah menerima taubat kami setelah solat subuh. Orang-orang pun berlomba-lomba memberi kabar gembira pada kami. Kepada dua orang temanku. Murarah dan Hilal juga pada berdondong-dondong lari mereka. Menuju rumahnya dua orang itu. Ada orang yang lari kenceng sekali. Naik kendaraan kuda. Dan ada orang dari Bani Aslam segera naik gunung. Ternyata apa? Ternyata yang naik gunung suaranya lebih cepat sampai dari yang naik kuda. Lihat temannya naik kuda. Waduh. Ini belum ada HP. Langsung naik gunung. Kab, absir. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah akan kita saksikan bagaimana sikap Ka'a bin Malik selanjutnya setelah mendengar berita gembira. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Salallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'en la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu'laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Youfit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.